Intro Selamat pagi anak-anak kembali bersama isti Indertanti Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan bagi anak dan pelajar Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak kami di surga kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Hari ini tanggal 3 Februari Judul renungan kita Musa dan Harun bertemu para penatua Ayat hafalan Keluaran pasal 4 Ayat 29 dan 30 Lalu pergilah Musa beserta Harun Dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa Serta membuat di depan bangsa itu Tanda-tanda mujizat itu Ketika mereka sudah tiba di Mesir Musa dan Harun memanggil dan mengumpulkan para penatua orang Israel Mereka menjelaskan apa misi yang Allah berikan kepada mereka Yaitu untuk membawa mereka keluar dari Mesir Mereka meyakinkan semua penatua bahwa adalah benar Allah yang telah mengutus mereka Oleh karena Allah peduli kepada mereka dan dengan penderitaan mereka Musa mempertunjukkan tanda di hadapan umat dan mereka berjaya Musa telah meyakinkan para penatua Dan para penatua menolong Musa Meyakinkan anak-anak Israel Perihal misi Allah itu Ini adalah berita baik bagi anak-anak Israel Tentu mereka senang mendengar berita itu Bahwa Allah peduli kepada mereka dan penderitaan mereka Apa yang telah mereka lakukan? Mereka sujud dan menyembah Dicatat dalam keluaran pasal 4 ayat 31 Barangkali inilah awal pertama mereka menyembah lagi Allah sang pencipta Sudah sangat lama mereka tidak menyembah Allah Itu karena mereka di bawah perhambaan orang Mesir Pertemuan dengan penatua adalah titik balik orang Israel kembali kepada Allah Selama ratusan tahun mereka menyembah berhala orang Mesir Tetapi sekarang Musa membawa mereka kembali menyembah Allah Tetapi masih dalam masa yang sulit Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!